Government Relations, AVP Public Policy and Government Relations Akan menurutkan banyak makanan kepada kita berapa di antara tentang data trader dan bisnis proses Untuk membaru singkat waktu, baca-baca saya berusaha, saya mendapatkan biodatanya di daerah Agusnya juga jam 10 jam kedua dari usintai biodata Baca kita mendapatkan biodatanya, kita mendapatkan biodatanya di daerah Nanti langsung saja kita tolong biodatanya di bahagian itu Kemudian dari saya, terima kasih saya waktunya dapatkan cara berusaha kepada anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah terang buat beragama lain, Om Tuhan setia setuah teman-teman Perkenalkan anak saya, gimana-teman Saya dari Kutal Pak, saya jelasin sedikit ke ikan biskaji saya Saya sebelumnya 40 ribu pembuat perusahaan startup namanya PressArea.com Di situ saya sebagai founder, fungsinya untuk mencari barang dan harga 2010 perusahaan saya mendapatkan investasi awal berbarukan dengan Tokopedia Saya di asif funding 2012 perusahaan saya mendapatkan investasi lanjutan dari GRI Salsa, jadi ekspor dari Bukalapak juga Dan di 2014 perusahaan saya sudah dijual oleh korea-korea kami Jadinya saya asif 2018 perusahaan saya sudah jauh di Gojek Dan di akhir 2018 saya berhubung di Bukalapak Itu sedikit perusahaan saya, karena di sini akan dibaca Jadi saya memang malu berhubung di dunia 2020 perusahaan saya berhubung di Bukalapak 2010 perusahaan kami di sini Saya bisa menyediakan kepada Bapak-Ibu semua Mungkin untuk menempatkan juga bagaimana Bukalapak itu data beratmenya itu bisa berhubung di business process Ini adalah klikker canggih ya Kalau pada itu kita pakai voice comment ya Kalau next Nah itu, voice comment itu bisa di dalam klikker sebenarnya Ya, misi Bukalapak sebenarnya kita ingin memberdayakan UMKF Saya sangat banget diunat dia cukai Karena tidak membentuk pemukiran juga Bagaimana Bukalapak nantinya mudah-mudahan Bukalapak kita bisa kita bawa untuk ekspor Aamiin ya Bukalapaknya kita akan story Tapi saya nggak mau sharing banyak Karena komentar di Bukalapak juga banyak Jadi kita mau sharing terlalu lebih begitu Next Nah, ini storynya dari Bukalapak Berdiri di awal komentar di Bukalapak Berdiri di awal komentar di Bukalapak Termasuk di komentar di Indonesia Tiga-tiga-tiga-nya Ma, Magzaki, Engah, Mas Harjiri, Kiri, dan Mas Grigomo Adalah satu kumpulan Aluni GB Yang berbarengan berkenalan dengan teman kuliah Setelah mereka berpikir Berbuat perusahaan apa Berkerja di mana Akhirnya, Ma, Magzaki, dan Mas Grigomo Awalnya membuat darabu Bukalapak Mas Harjiri join Setelah mereka berkerja di BCCC Yang bertanyaannya dia Berkerja di perusahaan yang stabil Tiba-tiba join di startup Itu merupakan sebuah tantangan Tapi memang itulah Sebenarnya startup Bisa jadi awalnya tidak ada Kalau bukan itu tidak ada Tapi itu normal dalam startup Dan ternyata alhamdulillah Itu masih eksistensi Sampai dengan 9 tahun ini Dan 100% IP kita Itu ada yang di Indonesia Saya berarti bilang Harisnya kemarin Saya launching Alkohol Alia Itu buat di Surabaya Berbarengan dari Rumah Kumpang Kita ingin menyerah Kail-kail Buddha Kail-kail Buddha di Indonesia Itu kita pengeseran Dan memang kita 100% Adalah di Indonesia Kita tidak akan keduasi Next Total di seluruh talapak Sudah 50 juta Berarti stop-up Dari total populasi Indonesia Ada yang pernah belajar di Rumah Kampang Belum di sini Hah? Enggak belum pernah Kalau belum pernah Kalau belum pernah Ini masih monster Kalau belum pernah Saya harus mengenal Rumah Kampang di Dalam Ada Di Dalam Rumah Kampang Ada 4 juta seller UMKM Pak Jadi kalau bawa pembelanjaan Rumah Kampang Berarti seller UMKM Di Indonesia Dan semuanya di tanah air Next Nah Kalau di Indonesia Kita punya Pancasila Di Bukalapak Kita punya nilai 5 nilai Perusahaan Yang dimana Semuanya Ini mengikut Dan-dan-dan Yang pertama Untuk ekstraman Kita ingin unlimited Tidak Jangan ada Terpantok Semuanya Terpantok Kita melembangkan Tadi Di luar Saya semuanya Di luar Kameran Yang mungkin Mungkin Nantinya Bisa Bukalapak 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 Sampai Saat Sampai 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 Asal Kota Serang Sampai 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 Pancas customer process go back down, kita sangat mendengarkan customer process apapun itu keluhan, komplik mau sebesar apapun, sebesar apapun, akses apapun kita dengarkan dan kita selalu cari solusinya baik itu kasus mungkin baru-baru kemarin ada dioksida cuti, ada dendata, apapun itu kita dengarkan dan kita memang evaluasi bersama-sama, inilah menyebabkan nilai kancasila di Bukalapak speak up, semua level kita ada grupnya pak, tidak menentu kemungkinan bagi level MVP, level director, level manager, level staff kita ada satu grup yang berbaliknya 2.500 karyawan, kalau punya masukan, dia tidak pernah ngasih hashtag speak up, saya punya masukan kantor harusnya seperti ini, jadi kita perlu diberikan kemungkinan seperti apa, ngomongannya apa, tapi itu sangat dibenarkan oleh general manager nah speak up ini adalah salah satu tuganya yang menarang seperti, jadi kalau misalnya kalau punya itu maksudnya pak, itu cukup bilang, hashtag speak up, ngomongannya apa, ngomongannya apa, ngomongannya apa kalau kita benar-benar bekerja, sehentus membahu, ngomong-ngomong boku, makanya saya jadi PR, lebih konheksi ke government ada dari dalam yang berbest if, tapi saya sudah ceritakan segitu, growth, jadi lah, mesti kita mau punya ide pengantaran lewat growth bagaimana pake di governmentnya, akhirnya dari keisi kita, yang kita tanya di keneco, bagaimana itu kalau misalnya mau ekspor, mungkin kita akan teraudit suatu yang lebih cukai, aturannya apa, aturannya negaranya apa Itulah dokter menoyok di dalam kita Semua akan diisi sangat bertolerasi dan sangat bergabung di utara kita Dan yang terakhir, Triangle & Triangle Kita mencoba, Pak, tidak semua fitur kita berhasil adalah fitur kita yang kurang peminatnya kepada user Tetapi kita tahu, letak masalahnya di mana dan kita coba dengannya Inilah salah satu Pancasila di dalam kita Next Ya, ini customer success Kita sangat penting banget Saya rasa ini baik juga video seperti itu Karena sama-sama melayani end-to-end ya Di lapangan, ya Saya tidak merasa jatuh, jadi cukai Terkadang, ada yang saya sedang menekan, Ada yang mau dipiksa Tidak ada yang mau dipiksa Tidak ada yang kemarin di Sukarno Atau orangnya nara-nara Kenapa pasti bahwa kemarin Di sini tidak dipiksa Di akhirnya baik-baik Bapak, terakhir kemarinnya di sini kapan Terakhir kemarin, kalau saya tidak dipiksa Kalau saya nilis Apasih susah jadi dipiksa ya Apasih susah jadi dipiksa ya Jadi kalau memang tidak ada apa-apa Kan isi pemesiden Tapi kita merasa tidak lupa Amal end-to-end user itu Tidak lupa Terkadang kita harus disabal juga Bagi kalau lihat di sosial media Komplenan itu Dan memang kita sangat dengankan Dan memang harus sabar Dan kita fokus juga Tantang chance Kita baru muka Terakhir di Jogja Kita ingin mengera penandaan kerja Bukan hanya di Jakarta Sentris Itulah usaha diisi kelapa Dan kita buka-buka di berbagai daerah Khusus untuk customer process ini Next Nah Kita masuk ke data data Saya mengambil setanjik Sekarang saya di sini berbicara Ketika data data Business process Kita mengambil proyek Sebagai contoh Setelah Anggian customer yang profesional Orang tua yang begitu Nah Data yang ini ditemukan adalah Bagaimana mempunyai seni sehat di Indonesia Apa yang dianggap seni sehat di masyarakat Next Nah Yang pertama Kita tentunya Sebelum membuat proyek itu Kita menentangkan feedback Jadi Saya ingin ajak Di sini Kita ingin menentangkan feedback Apa sih Kita menentangkan feedback Terus Kita hubungkan Ini bisa terjadi juga Di dalam perusahaan kejutan Bagaimana proses Pemilihan Pemeriksaan Sebenarnya baru seperti apa Kita hubungkan Feedback Hubungkan dari Designing Kualitatif Menemukan Rangkaan Insight Dan input Penyumoran Produk Jadi proses 1-3 Kita berbincang Berbincang Data Insight Kita punya Bisi sendiri Bisi data Insight Kita bilang BI Business Intelligence Tugas saya seperti ini Pak Tiga data ini Benar-benar kita Collect Dan Insight Histori Sampai Corona Informin Next 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 Yang pertama Top down data Scientist Jadi dari Atas data yang sudah dikumpulkan Bagaimana bisa Top down ke bawah Tertanya Kalau bisa punya data itu kualitatif Tapi tidak bisa top down Pemangkapan utama dan Pemangkapan hubungan Good Insight Dan Radio Corp Radio Corp itu data yang Data yang biasa aja ya Media Corp Insight Alur data dan Persimpulan Keterangan story Dan presentasi story Kepunyuk Corona Next Next Ini Top down Cernoknya Yang pakai Positive Kita menggunakan EJAL Tidak tahu Apakah Disini Sudah Sudah Dilakukan Tapi Kita kalau Startup Minus EJAL Sangat Jadi Dari 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 Jadi kita gambarkannya, kita gambarkannya seperti di atas, tanah ke bawah Kita lihat, kalau misalnya dibuka produk ini, inteknya seperti apa Nah, itu biasanya kita main post-it Jadi, saya tadi bilang, kalau kita apa-apa, kalau kita ingin mengatur buka apa silahkan Akan saya kasih lihat, dimana post-it ini banyak pertumbangan di buka apa Jadi kita bisa sharing juga Nah, dari proses ini adalah pengukuran ide di Bandung Ide-idenya bisa kaitan Bisa ada, saya yakin di ruangan itu ada 100 lebih ya, 450 Ide-nya itu banyak Tetapi, banyak speed up-nya bisa disampaikan ya Top-down dari analisisnya bisa diterapkan ya Nah, dengan pengukuran ini, itu bisa kita dapat insight-nya Karena saya yakin, kepala saya sama kepala yang bergualannya akan berbeda Next Pemahaman utama dan pemahaman hubungan Next Nah, insight-nya adalah Pemahaman utama dan pemahaman utama dan pemahaman yang lebih sehat dan tidak sehat Atau kita mengertai batas ke segi kadar gula yang baik itu bagaimana Next, coba ya Next Nah, jadi ini Intang-intang dari snack-nya adalah perbandingan Corona yang lebih sehat Nah, kita sering sekali melihat Sorry kalau saya ingin berbeda ya Gula-gula internasin atau gula biasa Contoh ya Kita merasa, karena gula-gula internasin lebih sedikit ada gulanya Itu berarti lebih sehat Tetapi sebenarnya, banyak yang harus diuntung dari sekedar ada gula Bagaimana prosesnya, insight datanya Nah, ini yang saya terjadi salah dalam panggilan pengusaha Bagi itu pengusaha atau gula-gula management Karena, customer tidak selalu tahu ada gula-gula itu seperti apa Sehingga mereka bergantung ada yang telah gula untuk membuat pengusaha Ini sangat penting Insight-nya adalah Customer bergantung ada informasi di kota Untuk membuat pengusaha terhadap kesehatan mereka Kamu tidak mengetahui spesifik batas kadar gula yang baik itu di mana Kita cuma melihat, oh, gila lebih rendah Lebih rendahnya itu belum tentu untuk baik dengan kadar gula yang kita konsumsi Jadi, yang turun itu belum tentu itu lebih baik Insight-nya adalah seperti itu Next Nah, media luar ini yang sadar Mengapa perlu kembali dengan level Melihatnya ini kadang gula Karena menurut mereka kode gula itu Lebih rendah bagus Dan, karena mau sehat Jadi, ini yang mau sehat Saya kemarin dari patah tiga hari Terus, makanan mungkin tidak terkontrol Ternyata seburak saya pergi Setelah saya check-up Terus, setelah saya check-up Terus, saya konsultasi Apakah saya minum obat aluminium, kalau misalnya Yang ada 300 gram atau 100 gram Dan tentunya, kalau konsultasi Nilai-nilai ujung, saya ingin Nilai-nilai ujung, ya Pak Konsultasi saya berurut itu masih cepat Jadi, tidak harus Mengkonsumsi yang 300 gram Cukup yang 100 gram saja Kalau kita berasumsi Yang, kalau berasumsi Based on kadar Kita menurutnya yang 300 yang paling baik Tapi ternyata, kalau saya Mengkonsumsi 300 yang besar Itu, maksudnya Saya lebih besar Karena itu cukup keras Jadi, setelah saya berkonsumsi Cukup yang 100 saja Seringkali, mindset kita Yang paling, kadar yang paling Gelerak atau yang paling kuat Yang paling bergerus Nah, itu yang ini Dapatkan mindset seluruh data Belum cukup juga Karena perjalanan ada Dari hidup kita juga Next Alur data, pemahaman, dan berapa story Next Nah, memilih Pemahaman yang paling penting Yang pertama, mengopongkan tata fungsi Memiliki pola insight Memilih dan mengatur flow Yang sudah ada di bola Kemudian, misalnya Yang pertama, kalau Pemahaman dalam satu tema Berbentuk keperangan story Nah, nanti Dari positif Kita tuh bisa dapat Kerata Tata kuncinya apa? Misalnya Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Bentuk fasilitas Nah, itu nanti Kita bisa build Post it-nya Kata kuncinya fasilitas Karena itu akan membentuk Lata Enaknya sebenarnya Doba aset aja Beritahu beberapa Dapat banget feel-nya Dan bisa diterapai ke masing-masing Divisinya Bisa dapat Pemahaman story-nya Dan bisa dapat Betul conflict Improvement-nya seperti apa Next Nah, yang ini Triving and trial Atau Triving and trial Setelah kita dapat Post it-nya Kita dapat Perakannya Kita dapat bentuk Konfit Untuk solusinya Tetapi ternyata Kita gagal Itu yang terjadi lukal Bukan gagal Dalam hati Digunakan user Tidak banyak Tapi kita tahu, bukan berarti kita akan menyerang di situ. Kita launching, namanya Litarabuda, Pak. Jadi konsepnya warung, Pak, Bapak, Ibu. Itu literally warung. Dan warungnya itu sekarang ada metra. Warungnya itu dulu, kita tidak jadinya susah kembali. Karena mereka konsepnya sudah puas dengan konsep saya. Tetapi setelah mereka jauh minum, jadi mereka bisa dijualan listrik. Mereka bisa menjualan listrik. Mereka bisa menjualan listrik. Mereka bisa menambah objek mereka. Apakah cukup di situ juga kita menjualin full storage-nya? Makanya juga kita sejati dari sekelangan yang beri di Bukalapak. Yang terjadi adalah ada paralel distribusi. Itu yang kita tahu. Yang tadinya FMCG, FMCG yang besar. Kita tahu memiliki kewarnaan tersebut. Tapi karena kita dalam jumlahnya besar kewarnaan tersebut. Akhirnya kita menyampaikan barat-barat itu sampai ke Bukalapak. Yang terjadi adalah memiliki kewarnaan tersebut. Nah inilah prioritas yang kita lakukan. Next. Penyempuran barat. Oh saya rasa di Bukalapak. Jadi konjunksinya adalah saya inisiali bagaimana tadi data insight dan data data data-nya mengenai proses bisnis. Dan kalau ingin memiliki kewarnaan tersebut untuk melihat proses bisnis pengambilan solusinya. Saya sangat terbuka. Karena apa? Kita merasa di dalam ide-ide atau video yang berkontak di setakat. Kita tidak boleh setakat. Dan saya rasa sejujurnya ada teknologi yang dimiliki proses pengambilan. Dan juga menggunakan tigaan dan terus pembangunan teknologi yang dilakukan oleh Bukalapak. Terima kasih Pak Bukalapak. Kalau masih waktu sebenarnya masih panjang ya. Kayaknya dulu saya datang. Waktunya panjang. Baik. Itu oleh Bukalapak sekalian. Dengan kumpul pasal kesingkat. Jadi ya. Beragia ini untuk government. Koleksi dari government relations. Waktu kembali saya kembali TNC. Apabila berikutnya. Sedangkan. Di skenario ini. Ini adalah dari sesi 1 dan 2. Kayaknya langsung ke rumah. Kalau kalian akan ingin kejadian. Seperti yang saya katakan tadi. Bahwa. Terima kasih sudah. Tidak bisa dilakukan. Kita juga akan berubah. Kita akan berubah. Kita akan berubah. Bukalapak. Dan TV. Kalau banyak. Waktu masih panjang. Untuk. Tanya jawabannya ada berapa. Istirahat. Beritahu kita. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. A. ilan. Tim. 22. Tengah tua. Tengah. Bukan. Tengah. 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 Pinah. Tengah. 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 Saya dari Kabir Belia Jigai Sulbangsa dengan Sam Surya, terkait dengan acara yang Bukalapak ini dihubungkan dengan Bukalapak. Saya ingin tahu bagaimana proses perubahan ICP di Bukalapak, Inconversion, Propaganda Teknologi. Karena kami di Direkturak BNB berpentingan untuk melihat juga bagaimana sisi profit-orientasi dengan kami yang profit-orientasi. Mungkin kita bisa belajar dari teman-teman yang non-profit-orientasi bagaimana dia menjaga, memaintain, mengembangkan ICP-nya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau di BNB3 yang berkait dengan non-profit-orientasi, Biasanya kami konser untuk menangani komplek, komplek dari pengguna jasa di pabianan dan juga. Dan komplek ini juga kami fasilitasi dengan penggunaan ICP tadi. Dan kami juga yakin bahwa Bukalapak pasti juga punya yang namanya data komplek, data penanganan komplek, dan bagaimana komplek-komplek tersebut diselesaikan dengan sentuhan ICP juga. Mungkin dua payung saja. Terima kasih. 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 Ini juga karena kita tetap bisnis, kita pemain dengan NGO, kita mengumpulkan user base. Nah, untuk mendapatkan user base, berarti kan harus ada trust-nya. Nah, setelah kita ada trust, baru kita bisa meningkatkan kepercayaan user dan kita membuat e-review. Jadi, ideanya sebenarnya pakaian-pakaian itu seperti pasang, ya Pak. Sudah ada dari 20 tahun yang baru, tapi sekarang pasangnya di awal. Karena saya ingin banget ketemu, kalau pasangnya bisa lihat jelas siapa pembeli kita. Ya, di sini aja mungkin segera tentu siapa yang pembeli pakaian. Dan bagaimana kita mengikatkan kelukaan pasang menjadi sebuah pintu, atau survei seperti apa. Saya ada satu video, boleh menikmati ya. Ini fitur baru juga, kita wonci ke bulan Desember. Selamat pagi, selamat datang di panggung-panggung. PEMBICARA 1 Dari ini panggung-panggung. Jadi, PEMBICARA 2 Teruslah ya Bisnis itu government Lakukan keusahaan maksimum Mau jadi kregeri Mereka ke Barat Itu nyampang dan berkembang Makanya Bisa ada keralapal Bisa ada keralapal Ya Jadi bikin kentifikasi Service dan layanan Rolat ini penting Nah dari kita mengumpul Pendapat dan teluhan Ongset Perkirangan JEP untuk pajak Pendaraan bermotor Di daerah jauh menangat itu 14.000 Potensi penerimaan Memang kita Kita dapat Perkirangan Tetapi kita melihatnya Ini adalah sebuah figur Yang kita bisa kembangkan Kita berhubung tentang analisisnya Berapa pendanaan di Jawa Barat Dan berapa jumlah JEP-nya dan berapa jumlah Pendanaannya Itu bisa kita tarik Berapa jumlah Revenue yang bisa Bukalapak dapat Ini saya ngomong-tongru Perkirangan ini Saya akan berhasil Sementara dengan Bjukai Karena sepertinya saya Di pemerintah keuangan Ada 3 ETI BPI Bjukai BPI BPP BPI BPP BPI dari pemerintah keuangan Untuk menerja keuangan Bukalapak sudah dimanjutkan menjadi salah satu lembaga non-dumpersepsi, jadi semua penerima ujara itu akan bisa dilakukan di Bukalapak, insya Allah kalau menunjukkan kalau ini kita namakan Bukal Pajar. Nah, dengan BQK juga, kita sangat terbuka, saya suka bersama-sama, saya suka bersama-sama, saya suka bersama-sama Bukal Pajar selesai, kita ingin tiga API itu koneks semua ke Bukalapak. BQP itu pendapatan ISP atau dirinya, nah, gue cukai untuk pembayaran artinya, saya akan mengatakan sebelumnya, tetapi gini, ini adalah bentuk kolaborasi atau instansi pemerintah dengan kita memberi kesuasaan. Yang saya tunjukkan di hidupnya itu adalah karena kebutuhan pemerintah Jawa Barat. Saya syusi itu satu hatian, di depan gerduga Zilu di tablo, dan saya punya waktu cuma satu setengah jam dengan panggung berdua. Tapi panggung berdua sendiri yang memang benar-benar bau syufi. Tidak dibayar sama sekali, bahwa itu dari dalam ikria sama sekadang, dan yang penting adalah kutip Jawa Barat. Karena panggung berdua sendiri dari detak, kita klasik pembayaran, yang penting adalah kutip Jawa Barat. Nah, pola pemikiran pemerintah yang seperti ini, yang sangat kita dorong. Saya, makanya kita ada politikolosia, global population. Tugas dari divisi saya adalah menggunakan potensi-potensi kolaborasi. Setelah benda-benda pertanyaan, saya masih berpikiran, tetapi saya bilang, saya soalnya, ya, walaupun kita ingin mengekspor WKN kita. Bagaimana saya tanya dengan digital bagiannya? Bentuk metodinya seperti apa? Mungkin setelah kita ingin benar-benar ekspor, baru kita bisa membentuk WKN-nya. Jadi, balik ke pertanyaannya adalah, untuk yang pertama, komprenan. Kita lihat kepalanya, jangan lupa, komprenan. Contoh, dari sekian banyak figur, yang kemarin paling banyak di kompren, bukan apa? Ada seru-seru. Kepalanya, bukan seru-seru. Kepalanya, 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 kepalanya. Kepalanya, 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 k